Sebanyak 17 orang tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dibawa ke Jakarta pada hari ini Sabtu 4 September 2021. Mereka dibawa dari Probolinggo ke Jakarta karena dikhawatirkan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Penjemputan tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas KPK Wakecliff. Dikutip dari tribunews.com, 17 tersangka itu langsung dijemput penyidik KPK dan tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Sabtu pagi ini. Ketua KPK Fihril Bahuri mengatakan penjemputan itu dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas KPK Wakecliff. Penjemputan juga dilakukan karena KPK takut para tersangka melarikan diri dan membuang barang bukti. Sebanyak 17 orang yang diboyong KPK merupakan aparatur sipil negara di Probolinggo. Mereka semua yakni Aliwafa, Mawardi, Masudi, Malihah, Muhammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, dan Koim. Kemudian Ahmad Saifurullah, Zailani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin. KPK berharap mereka semua kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Total, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan Kepala Desa dilingungkan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Sebagai penerima yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 yaitu Puputan Triana Sari. Sang suami anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 Hasan Aminuddin. Kemudian Dodi Kurniawan Aparatur Sipil Negara atau Camat Kerejengan Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan selaku ASN atau Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN PMK Probolinggo yaitu Sumanto, Aliwafa, Mawardi, Masudi, Maliha, Muhammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, dan Koim. Selanjutnya Ahmad Saifrullah, Jailani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin. KPK menjelaskan dugaan korupsi ini terungkap bermula dari pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemka Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami kubut. Persetujuan itu berbentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari kubut. Tidak hanya itu saja, para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Ada pun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah khas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!